Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan perlihatkan Teman-teman semua Mulsah Premium DGW Yang hari ini sudah memasuki 9 bulan setelah pemasangan Mudah-mudahan setelah Teman-teman menonton video Kali ini Teman-teman tidak usah Ragu lagi untuk menggunakan Mulsah Premium DGW ini Di tanaman Yang akan teman-teman budidayakan Oke Untuk yang pertama kita lihat Kondisinya terlebih dahulu Dalam hal ini warna perak Dan warna hitamnya Yang pertama warna peraknya Bisa teman-teman perhatikan Warna peraknya ini Masih sangat mengkilap Warna peraknya ini Sendiri berfungsi untuk Memantulkan sinar matahari Ke bagian daun tanaman Sehingga Tanaman akan Berpotosintesis Lebih sempurna Dibandingkan Tidak menggunakan Mulsah Jadi nanti kita akan Lihat kondisi Tanamannya Secara Menyeluruh Tapi intinya Untuk warna Peraknya ini Ini Tidak berubah Sama sekali Bisa teman-teman Lihat Dari yang Usia 6 bulan Pemakaian Tempat hari Dan videonya Nanti Teman-teman bisa Cek di playlist Oke Untuk warnanya Hitam Warna hitamnya Oke Kita lihat Warna hitamnya Sendiri Ini masih Sangat pekat Sehingga Bisa teman-teman Lihat Untuk Rumput Tidak ada Yang menembus Di mulsa Premium DGW ini Jadi Kondisi warna Hitam Maupun Warna Peraknya Sendiri Di usia 9 bulan Pemakaian Ini Masih Sangat Sempurna Oke Sekarang Kita akan Uji Elastisitasnya Yang pertama Kita coba Tarik Tuh Nih Teman-teman Lihat Di usia 9 bulan Pemakaian Ini Masih Elastis Sekali Dan terbukti Saya tarik Seperti ini Ini Tidak putus Tuh Teman-teman Lihat Yang kedua Kita coba Tekan Kita tekan Seperti ini Teman-teman Ini Tidak Sobek Dan yang ketiga Kita gunakan Dengan Kita injak Tuh Terbukti Mulsa Premium DGW ini Sangat Elastisitas Dan Kuat Sekali Yang menggunakan Mulsa Premium DGW ini Ada beberapa Keuntungan Yang saya rasakan Yang pertama Yaitu Hemat biaya Karena Kita tidak Perlu lagi Mengganti Mulsa Setelah Tanaman Pertama Dalam hal ini Kemarin Untuk saya Saya tanami Terong Dan kemudian Saya tanami Cabai Nanti Videonya Bisa Teman-teman Lihat Jadi Saya tidak Perlu lagi Mengganti Mulsa Untuk Tanaman Berikutnya Yang kedua Hemat tenaga Karena Setelah Menggunakan Mulsa Premium DGW ini Yang terbukti Sangat kuat Dan Elastisitas Kita tidak Perlu lagi Mencabut Gulma Yang ada Di bedengan Tanaman Kita hanya Perlu Membersihkan Gulma Di area Parit Tanaman Saja Dan Yang selanjutnya Panen Menjadi Meningkat Ini bisa Teman-teman Buktikan Sendiri Dengan Melihat Video saya Sebelumnya Karena Sebelum Saya tanam Cabai Ini Saya telah Menanam Terong Dan Alhamdulillah Untuk Hasil Terong Tersebut Itu Sangat Memuaskan Sekali Dan Peningkatan Hasilnya Itu Sangat Jauh Ini Silahkan Teman-teman Lihat Di Video Review Mulsa Premium DGW Setelah 3 bulan Pemasangan Dan Setelah Terong Memasuki Masa Akhir Panen Saya Langsung Tanam Cabai Nah Dan Hasil Cabainya Sendiri Sekarang Teman-teman Bisa Lihat Ini Buahnya Lumayan Sangat Banyak Sekali Walaupun Ditanam Di Lahan Bekas Terong Tuh Banyak Sekali Teman-teman Karena Ini Berkat Warna Perak Yang Memantulkan Sinar Matahari Ke Bagian Daun Tanaman Sehingga Tanaman Bisa Berfotosintesis Dengan Maksimal Tuh Padahal Ini Ditanam Di Bekas Tanaman Terong Dan Perlu Teman-teman Ketahui Untuk Tanaman Terong Sendiri Itu Hisapan Nutrisinya Lumayan Sangat Kuat Hasilnya Seperti Ini Jadi Setelah Menonton Video Kali Ini Teman-teman Tidak Usah Regu Lagi Untuk Menggunakan Mulsah Premium DGB Karena Bukti-buktinya Sudah Saya Beberkan Di Video Kali Ini Di Usia Sembilan Bulan Itu Masih Sangat Kuat Dan Elastis Sekali Dan Terbukti Mulsah Premium DGB Ini Juga Bisa Meningkatkan Hasil Panet Silahkan Gunakan Mulsah Premium DGB Dan Untuk Pembeliannya Teman-teman Bisa Cek Sendiri Di Toko Pertanya Terdekat Apabila Di Tempat Teman-teman Kesulitan Mencari Mulsah Premium DGB Ini Silahkan Hubungi Nomor Dari WA Dari Pihak DGB Yang Nanti Akan Saya Cantumkan Di Video Ini Maupun Di Deskripsi Video Kali Ini Oke Sekian Dulu Video Kali Ini Semoga Video Kali Ini Bisa Memberikan Informasi Yang Sangat Berguna Bagi Teman-teman Petani Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh